Intro Marupu langat ya Iya, ada acara di kampung malah kan Sedap kali memang Pulang dia semalam Disuruh, cuma ada gak pulang Gak dibawakannya kan, kemek-kemek emang kita kan Berat di tas Bawa barangnya lagi Minimalkan bawak Biasanya ini dibawaknya, pakis Dia suka kali itu, sayur pakis Bukan masalah, dia suka Ya, minimal dibawanya Gampang itu Bawa sesuatu kan itu untuk orang Dihadiahkan Kan kita yang menikmati, teman kita juga menikmati kan enak Jadi kebahagiaan itu berbagi Cocok Soalnya buru-buru Tapi lain kali jangan bawa segini Kita enam orang Itu yang ada di rumah Oh iya, gak apa-apa Syukur dibawa Masa aku buruk tangga-gara-gara Iya, jangan Betul juga Terus, jadi pindah rumah? Jadi? Sudah apa pindah? Katanya udah nyaman di situ rumah itu Belum tahu Tapi ngomong-ngomong nih Kalian tuh gak risih itu Laki-laki semua di kamar Di rumah Apa mau dirisihkan itu, pak? Iya Laki-laki gitu Kalian di situ Gak ada gitu Risih kalian gitu Ya memang sih Sama-sama lelaki Gak masalah gitu Cuman kan Agak gimana gitu Anda lebih baik tinggal Sendiri gitu Sendiri tuh yang bawa ya Apapun, eh bawa ya Karena Banyak goda-godaan itu Goda-godaan apa? Kayak Kalau laki-laki semua sebenarnya gak masalah Cuman ya tetap harus ada privasinya juga Iya kan Karena kan biasanya kan Kalau anak kos gitu Apalagi yang asrama Anak kos yang dominannya itu Laki-laki juga Sebenar sih Apalagi menimbang kasus-kasus sekarang ini Lagi viral Apa? Apa lagi? Apa? Kaum-kaum Pencinta sesama jenis itu Masih ada lagi? Iya Viral lagi boy Sesama lelaki Berbaru ini? Memang Kasusnya ada banyak Masalah ini tuh dari dulu udah ada Udah ada Udah maksudnya kan Gak ada lagi Dulu-dulu kan Enggak ada Maksudnya muncul lagi dia Ada lagi? Ya yang dibuatnya itu ya Orang-orang yang punya Nama lah Macam artis gitu Seleb-seleb gitu Ya juga Apa sih? Bisa jadi Di antara kita juga Bisa jadi kan Makanya kalau tanya tadi Kalian gak risih gitu Siapa tau kenapa Kalau ada yang kayak gitu ya Pasti risilah Ya katanya itu kan Islanya menyimpang gitu Dari fitrahnya Kalau Sebenarnya kok masalah Suka atau enggak ya Lebih suka tinggal sama Perempuan yang halal Ya makanya halal kan Cuman kan keterbatasan tadi Dia mampu ya Halal kan terus Daripada ini Menghalal kan juga perlu Loh-oh Perlu sesuatu Perlu duit gitu Gak mudah hidup Udah gak mudah Eh ya itu Makanya Pelan-pelan Semua ada waktunya Kasus Apa namanya Kalau bahasanya itu Kita sebut dalam syariat itu Liwat namanya Apa? Liwat itu Nasi Bukan Nasi apa pula Nasi liwat Itu semacam hubungan Di antara Sesama jenis Atau bahasanya itu Sodom Pernah dengar gak Kisah kaum Sodom Di masanya Nabi Lut Alayhi salam Yang mereka itu Apanya Menyukai sesama jenis Dimana laki-laki Menyukai laki-laki Ataupun memiliki Hasrat Maaf cakapnya Hasrat Birahinya Seksualnya itu Terhadap laki-laki Sedangkan perempuan Memiliki hasrat Seksual terhadap Perempuan Sesama jenisnya Logikanya kan Kita itu diciptakan Fitrahnya Ya laki-laki Menyukai perempuan Itu fitrahnya Tapi ini Sodom ini Apa nama Kasus Sodom ini Penyakit itulah Kita sebut itu Sebagai penyakit Ya penyakit sih sebenarnya Kadang-kadang itu Menyelisihi Fitrah kita Tingkat hewan aja Maaf cakap Binatang gitu kan Mereka Menyukai Ya lawan jenisnya gitu Gak ada kita lihat Kambing jantan Sama kambing jantan Pasti kambing jantan Sama kambing betina Loh ini manusia yang diberikan akal Yang diberikan Istana pola pikir Yang diberikan Kecerdasan gitu Masa kita lebih hina Daripada hewan Dan ini terjadi Penyebabnya kenapa Ya Itulah Kalau misalnya penyebab Itu ada beberapa faktor Menurut beberapa sumber Yang Anda baca sih Itu bisa jadi Karena Pernah di Perlakukan demikian Di waktu Kecilnya Ya enggak Misalnya ada trauma dia Jadi dia pernah dilakukan demikian Dan dia mungkin Merasa nikmat Ataupun merasakan Kesenangan dari itu Jadi Setelah dia tumbuh Dewasa akhirnya Termain set dirinya Bahwasannya Oh sama lelaki juga Enak kok gitu Ataupun Akibat pergaulan juga Ya ini baru-baru Viral kan Mereka baru menikah Beberapa ini Beberapa bulan Tetapi Jumpa kasus Bahwasannya ada Bercerai karena Suaminya berselingkuh Ataupun Memiliki hubungan Dengan laki-laki Agak Ngeri kan Ngeri-ngeri sedap gitu Dan ini Dan itu kita khawatirkan Banyak orang-orang Sodomi sekarang nih Kaum-kaum Pelangi itu Kalau bahasa sekarang kan Dua pelangi Dibilang Kasusnya sih Macem-macem lah ya Iya Masih banyak lah Macemnya Ada yang menimpa Rumah tangga Ada yang menimpa Ya Tergantung lah Tapi yang Mengkhawatirkan kita Ini malah Menjadi sebuah Trend gitu Maksudnya Trend disini Ya mereka itu Sudah dianggap Hal yang wajar Bukan trend sih Kayak Apa Sudah jadi Komunitas besar Mereka memiliki Komunitas Macam kita lah Misalnya kan Kita punya komunitas Anak motor gitu Atau apa Mereka pun juga punya Komunitas Dan bahkan Mereka berusaha Untuk menyuarakan Dan Mengkampanyekan Mengkampanyekan Aksi mereka gitu Ini sih Minta pengakuan Untuk keberadaan Mereka Coba Bang Padil Bayangkan Ada misalnya Acara pernikahan Yang nikah itu Laki-laki sama Laki-laki Masa Jeruk Jumpa jeruk Jumpa jeruk Sama jeruk Kan aneh Sedangkan kita Fitrahnya Tercipta Berpasang-pasangan Makna Berpasangan-pasangan Itu artinya Kita itu Menyatu gitu Loh kalau laki-laki Yang laki-laki Apa yang dapat Nyimpangan lah Dan ini sudah terjadi Bang Padil Di zaman yang Nabi Lut Diceritakan Allah Dalam Al-Quran Itu memang sudah terjadi Dan itu makanya Zaman ini berputar dia Zaman ini Akan kembali Seperti zaman-zaman Sebelumnya Akan terjadi Akan terikut ya Patil kal ayah Menudah Pak Tengok Apal kok Ya betul Yudawimuha Zaman ini Waktu ini Masa ini akan berputar Masa yang pernah terjadi Di zaman dahulu Di zamannya Sebelum kita lahir Bisa jadi terulang Di zaman setelah Mungkin Dengan Kondisi yang sama Ataupun keadaan yang sama Akan tetapi dengan Orang yang berbeda Itu dia LGBT nih Kalau dia kaum pelangi Dan ini banyak Makin kemari sih Makin banyak ya Seperti pengikutnya Makin macam jenisnya Terlebih lagi yang Mengkampanyikan itu Orang-orang yang Ya kita sebut tokoh lah Orang-orang berpengaruh Orang-orang berpengaruh Itu pula yang menyimpang Ya Dari segi pemerintahan Dari segi Orang-orang diusir Orang itu berlindung Dengan namanya HAM Mereka berlindung Dengan nama HAM Ya kita Ya betul HAM itu perlu Di berbagi sisi Perlu HAM Cuman kan dalam hal yang Praktik menyimpang Seperti ini Nabi Ya logikanya HAM itu Untuk hal yang positif Gitu Ini kan negatif Kita pandang saja Akal sehat kita Itu perbuatan yang menyimpang Mereka itu sakit Tapi mereka gak sadar Mereka itu sakit Sakit Bagaimana Itu kan menyalahi fitrah Menyalahi Istilahnya Keadaan Murni dirinya itu Sebagai laki-laki Harus dengan Perempuan Perempuan Harus dengan Laki-laki Dan perilaku LGBT ini LGBT apa sih katanya Lnya itu lesbian Lesbian Itu kalau gak salah Perempuan sama perempuan Lesbian itu Ketertarikannya Dia Naksud seksualnya itu Perempuan sama perempuan Kalau B nya itu Biseksual Nah ini GG lah dulu G Eh oh G G G itu yang laki-laki sama laki-laki B nya itu Biseksual Biseksual ini Dua-dua dia masuk Sama laki-laki Laki-laki tertarik Sama laki-laki perempuan Juga tertarik Atau sebaliknya Perempuan sama perempuan tertarik Tapi sama laki-laki Perempuan sama laki-laki juga tertarik Kalau T Itu transgender Transgender itu orang-orang yang merubah kelaminnya Bentuk awalnya begini Laki-laki misalnya kan Apalagi lalu Berubah jadi perempuan Kok tau Itu ilmu Memang kan banyak itu Di media sosial Dan ini bisa lebih Banyak lagi jenisnya Dan Dan juga Negara-negara di Uni Eropa Gitu kan Di barat sana Ada negara-negara yang udah melegalkan mereka Negara-negara besar Negara-negara Yang arti melegalkan Imo Padil Ya udah resmi gitu ya Silahkan Itu hak kalian gitu Nah itulah dia Jadi Keberadannya itu diakui Sementara seharusnya kan Enggak Resmi ya Sedangkan kita Di Indonesia Kita mayoritas muslimin gitu Kau muslimin Ya otomatis kita Berpegang teguh pada Fundasi agama kita Al-Quran dan hadis Dan dari Al-Quran dan hadis Sangat menentang perbuatan itu Bahkan Kata Rasulullah SAW Dalam bab fikir itu Dari hadisnya Orang yang pelaku Liwat ini Sodomi ini Mereka itu hukumannya Kalau dimintai tobat Kalau gak mintai tobat Mereka itu dilempar Dari gunung Dilempari dengan batu Sampai mati Demikian Ataupun Sebagian itu disebutkan Apa namanya Pokoknya dihukum matilah gitu Syariah kita Karena itu memang Allah pun murka gitu Lah kisahnya aja terbukti Di Di Kisahnya Nabi Lut Allah ceritakan dalam Al-Quran Dimana hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kaum Lut Kepada kaum Sodom itu Allah balikan bumi itu Allah balikan tanah Kaum Nabi Lut itu Terbalik Dan Allah Hentakkan mereka Hujan batu Hujan batu Saking murkanya Allah gitu Pada kaum Sodom itu Kaum Sodom itu Kaumnya Nabi Lut yang Yang mendatangi Laki-laki Laki-laki Kan kisahnya itu kayak Dulu ada Malaikat datang Menemui Nabi Lut Malaikat kan kalau jumpa Nabi itu Bentuknya bisa menyerupai manusia Berubah ya Berubah Maksudnya dia berubah wujud Jadi bentuk manusia Jadi bergantung Namanya Malaikat kan Istilahnya Memang makhluk suci gitu Kalau dia berubah menjadi Atas izin Allah Berubah wujud jadi manusia Otomatis menjadi Makhluk yang bagus lah Dan kebetulan Di kisahnya ini Malaikat berubah jadi Laki-laki Sosok laki-laki Ya Otomatis tampan gitu Jadi Pas sampai bertamu Lalu Nabi Lut ini berusaha Menyembunyikan Menyembunyikan Malaikat ini Tamunya ini Karena kan Kalau Nabi Lut ini Mengetahui Kelakuan Ataupun Akhlak Ataupun Kebiasaan buruk Kaumnya ini Yang mana mereka Menyukai Laki-laki Makanya Nabi Lut khawatir Nanti tamunya ini Akan Diminta Diminta Dipaksa gitu Sama mereka Untuk melayani Nafsu Jahil mereka itu Gara-gara itu Makanya disini Asalnya Istrinya Nabi Lut itu Yang berkhianat Kepada Nabi Lut Makanya ini Tidak ada jaminan Bahkan Istri seorang Nabi pun Bisa mengkhianati Nabi Iya Nabi Lut Istri Wa'ilah Kalau salah Nama itu Nama istri Nabi Lut itu Dialah yang berkhianat Kepada Nabi Lut Dengan mengatakan Bahwasannya Mengabarkan kepada Kaumnya Kasih info Kasih info Bahwasannya Di rumah kami Ada tamu Tiga orang Laki-laki Tampan Pasti kalian Tidak akan menyesal Kalau bahasa Medan Kibus Ya Mendapatnya Habis itu Bergerombolan Kaum Sodom itu Menuju ke rumah Nabi Lut Istilahnya Demolah Serahkan kepada kami Serahkan kepada kami Lut Serahkan kepada kami Tamumu itu Kami ingin Merasakannya Nah itulah bahasannya Kalau Nabi Lut Sudah menawarkan Anaknya juga Bahkan Nabi Lut Mengatakan Wahai kaumku Aku memiliki Anak gadis Anak putri Silahkan ambil Kalian Lalu kaumnya itu Menjawab Sesungguhnya kami Tidak menyukai Perempuan Kami menyukai Laki-laki Terangkan berarti ya Iya Makanya situ mereka Tidak terang-terangkan lagi Bahkan seorang Nabi pun Di hadapan seorang Nabi Mereka mengatakan Hal Menjijikan demikian Lalu pada saat itu Malaika itu Menyampaikan kepada Lut Wahai Lut Tinggalkan negeri ini Sesungguhnya Robmu telah mengabarkan Kepada kami Untuk menyampaikan Kepadamu Agar engkau tinggalkan Negeri ini Lalu Karena akan datang azab Karena kelakuan Dari kaum Menjijikan itu Kaumnya itu Hingga pada saat itu Nabi Lut pun bergegas Berserta dengan anak Keluarganya Dan orang-orang yang beriman Denganya pada saat itu Berserta dengan istrinya Lalu Nabi Lut itu Berpesan kepada Istrinya Jangan sekali-kali Nanti ketika kita pergi Jangan pernah Sesekali engkau Menghadap ke belakang Sesungguhnya Ketika engkau melihat ke belakang Engkau tidak akan selamat Dari azab Allah Ketika Gerombolan Kaum Nabi Lut Orang yang beriman Denganya dan juga Keluarganya Berpergian dari negeri itu Dan disitulah Terletak pengkhianatan Yang kedua kalinya Dilakukan oleh Istrinya Nabi Lut Dimana dia menoleh ke belakang Dan dia tidak sanggup Meninggalkan negeri itu Hatinya terpanggil Untuk kembali ke negeri Negeri Nabi Lut Negeri Sodom tadi Gaum Sodom tadi Hingga Dia masuk ke dalam azab itu Dan itu dilihat Disebutkan dalam beberapa Periwat Dimana Allah SWT Membalikkan Membalikkan Mengangkat tanah Negeri Sodom itu Lalu menghentakkannya ke bumi Terbalik Itulah Bayangkan itu Macam ini Misalnya ini tanah ini Allah angkat Dibalikkan Maka dikatakan Disitu tidak ada satupun Kaum yang selamat Dari azab Allah itu Kecuali Nabi Lut Dan orang-orang yang beriman Pada saat itu Dan tidak hanya itu Allah timpakan hujan batu Itu azab yang sangat pedih Bagi kaum Sodom itu Toh sekarang Kita malah berbangga Dengan adanya kaum-kaum Yang membela kesesatan itu Kalau zaman dulu kan Azab itu kan masih langsung Langsung Allah hukum Nah Untuk umat Nabi Muhammad Ini kan ditangguhkan Itu dia Kenapa Kenapa Tidak Allah itu hukum Mereka langsung Sekarang Mana azabnya Mana azabnya Karena orang itu Itu yang dileceh Inilah orang-orang yang Tidak berpikiran Dia bersyukur Harap azab itu Diakhirkan Masih ada kesempatan Dia untuk bertobat Tapi tidak ke situ Tapi orang-orang itu Alah cerita Sodom itu kan dulu Mana azabnya Dengan itu Seolah-olah dia memperolak Agama Menantang Mana azabnya Itu kan cerita dulu Belum tentu kebenarannya Ma'udzubillah Jatuh kekufuran Karena Kita jawab Bahwasannya Memang pada saat ini Allah menangguhkan Azab itu Dikarenakan Kita ini umat Muhammad Allah masih sayang Sama umat Muhammad itu Kita masih diberikan Kesempatan untuk bertobat Cuman Itulah Orang-orang yang memilih jalan Yang salah Mereka malah meninggalkan Taubatnya Dan lanjut dengan Perkara kemungkarnya Dan itu Kenapa kita Nggak ngusir mereka aja Kenapa kita Nggak Istilahnya Bante aja mereka Gitu kan bahasa ya kan Nggak bisa Mereka juga punya Undang-undang Ya di sebagian negara Yang sudah melegalkan Mereka Dan di negeri kita ini Indonesia ini Semoga Allah menjaganya Dan kita jauhkan dari Perbuatan-perbuatan Dan menjijikkan demikian Kita berdoa Supaya jangan Perbuatan-perbuatan Kayak gitu kan Yang mengundang bala Iya Kita berdoa Semoga Bapak Presiden kita Hafizullah Tidak mengesahkan Undang-undang LGBT Semalam tanggal berapa Katanya ada Konversi Ada katanya Konversi itu Dimana mereka Seluruh Pimpinan Pimpinan ASEAN Berkumpul Untuk Mengkampanyikan Aksi LGBT ini Atau kaum Sodom ini Jika ada gak Jadi cirinya Kita tahu Kalau dari fisik Susah Karena ya Sama juga Biar Biar kita berhati-hati Ada Awal dikat nengok Nggak pernah tahu Dia memang Istilahnya kita tahu Dia itu Memang dari Pergaulannya Maksudnya Dia sudah pernah Kontak dengan kita Biasanya Orang-orang yang memiliki Penyakit ini Dia itu cenderung Lebih senang Ataupun lebih Loyal dan dekat Dengan laki-laki Dan dia tidak Memiliki Istilahnya Menutup diri Dengan wanita Kalau kita loyal Laki-laki Kalau cerita cewek Gimana Oh Nyambung Kalau dia gak nyambung Kalau dia itu Seolah-olah Ya nyambung-nyambung Cuma kayak Biajar gitu Kalau kita lah Misalnya Nengok cewek cantik Nengok cewek cantik Nengok akhwat cantik Nengok Mereka Masa-masa Mereka Putih Sedangkan bagi mereka Eh habis aja gitu Tapi ketika misalnya Dia lihat Cowok Laki-laki yang good looking Putih Mancung Habis itu Kekar badannya Oh itu Naik dia Lain yang Yang bisa kita nampak Yang kemayu duluan Kalau kemayu itu Mungkin kemayu itu Ada juga istilahnya Itu Enggak dia Bergaulnya Memang udah Kesemua cewek Terus Sukanya Tapi belum tentu Dia istilahnya Ada penyakit itu Dia udah menampakkan Tapi kan itu Itu juga salah Salah juga sih Yang menganggap dirinya Wanita Aku nih Hatiku wanita Aku dari kecil Namaku udah wanita Sebenarnya Tapi kan pas lahir Jadi laki Terus berubah Enggak ada itu Pendalian Pembenaran diri aja Bukan kebenaran Itu Mereka mencari Pembenaran Tapi itu dia Bang Padil Bayang Makanya awak tanya Tadi Ada gak kalian Biasanya itu Dia suka kali Sentuh-sentuhan fisik Misalnya dia Enggak wajar Panggilan-panggilan Sayang Gitu sama laki-laki Cobalah kita Awak panggil Bang Padil sayang Rinduku Cintaku Gitu Merasa Tumpuk lah Muka Iya kan Kalau cewek Mungkin memang Mereka Istilahnya Istilahnya memang Circle Mereka gitu Gitu Enggak gitu juga Enggak Biasanya kalau cewek kan Biasa besti-besti Istilahnya gitu kan Tapi kalau laki-laki Cobalah Antup panggil Sayangku Cintaku Habis itu Kalau di chat Emotikon-emotikon Love Cium gitu Cobalah bayangkan Gak cincik gitu Terbayang Makanya Ada itu Bang Padil Bersyukur lah Dijaga Makanya Waktanya hati-hati Dan salah satu Penyebabnya itu Adalah Kita sering terbuka Aurat Terbuka aurat Itu memancing Mereka untuk Naik Istilahnya Hasratnya Hasrat Batin Hasrat Sexualnya itu Disebabkan Oleh kita sering terbuka Walaupun antara satu Sama lelaki Lelaki Berarti sama lelaki Oral menjaga aurat Ada batasan aurat Dengan lelaki Jangan pakai Maaf cakap Celana dalam Di hadapan lelaki Jadi gak pakai celana dalam Maksudnya Pakai celana dalam Bang Billy Cuman kan Jangan pakai celana dalam Terus Jangan hanya pakai Itu lah Bahasanya Itu orang multitasir Kalau mandi itu Pakai pesahan Ya kalau orang-orang Intinya gini lah Orang-orang yang punya Saudara Atau keluarganya Atau kawan Yang kayak gitu Didoakan lah Bisa dari aja Mereka itu Sebenarnya mereka itu sakit Atau Atau Itu bisa juga dari Pengaruh jin Pengaruh jin Yang merasuki dirinya Itu ada Kasusnya Dimana dia itu Dulunya dikenal Sebagai orang yang Istilahnya Memang Laki-laki gitu Maksudnya dia Bermuamalah sebagai Laki-laki Cuman beberapa kasus Berubah gitu Berubah gitu Kok jadi kemayu Kok jadi Lebih Instant dengan laki-laki Laki gitu Padahal dia laki-laki Kok Intense Intense itu Obrolannya itu Sama laki-laki Mengharapkan Sesuatu gitu Kok lain Lebih gitu Kok lain gitu Kok sayang-sayang Kok pegang-pegang gitu Setelah dicek Rupanya ada jin Yang istilahnya Mengisi dirinya Yang merasukinya Yang merasukinya Yang merasukinya Jadi jin ini Masuk ke dalam tubuh Dan menghilangkan Hasrat Keinginannya Terhadap wanita Dengan pengaruh jin Habis itu Setelah diketahui Dibawalah Ke ustad Ke Rukiah Partik Rukiah Lalu setelah Dia Rukiah Baru Dibilanglah bahwa Saya jin ini Telah jatuh cinta Sama laki-laki ini Bahwa saya jin ini Jin laki-laki juga Jin laki-laki Jin ini Masuk ke dalam tubuh Pemuda itu Dalam rangka Dia jatuh cinta Kepada pemuda itu Dan dia tidak mau Orang lain jatuh cinta Kepada dirinya Terutama Laki-laki Terutama Apa namanya Terutama Perempuan gitu Tapi kalau laki-laki Dia Lebih Suka Karena kan jin ini juga Ada Sodom-sodomnya juga Itu ada Kisahnya Makanya setelah Dibawalah dikeluarkan Dan dia kembali Normal Tapi ada juga Memang faktornya Itu memang faktor Keinginannya langsung Bukan karena pengaruh jin Banyak faktor Naudhubillah